Intro Pada soal kali ini diketahui bumi mempunyai atmosfer Ditanyakan meteor yang mendekati bumi akan terbakar pada lapisan atmosfer titik-titik-titik Nah disini untuk mengerjakan soal ini kita perlu memahami berkaitan dengan lapisan atmosfer Dimana yang pertama, lapisan atmosfer yang pertama itu ada yang namanya troposfer Saya tuliskan troposfer Nah troposfer ini apa? Sehingga troposfer ini adalah lapisan atmosfer yang memiliki letak itu paling dekat dengan permukaan bumi Dimana letaknya adalah 8-14 km dari permukaan bumi Seperti itu Nah sehingga pada lapisan troposfer ini fungsinya adalah cuaca yang berubah-ubah Angin, udara, yang kita hirup dan awan itu ada di troposfer Nah kemudian selanjutnya adalah lapisan stratosfer Lapisan stratosfer Dimana lapisan ini adalah lapisan di atas troposfer Yang memiliki ketinggian sebanyak 50 km Dengan tebal 35 maka 50-85 km dari bumi Dimana untuk stratosfer ini merupakan lapisan kedua setelah troposfer Nah di atasnya lagi, di atasnya stratosfer ini ada yang namanya mesosfer Dimana berasal dari kata meso yang artinya pertengahan Maka lapisan ini berada pada pertengahan atmosfer Dimana memiliki ketinggian sekitar 35 km Atau terletak di ketinggian 50 km sampai 85 km Oh ya ini salah ya tadi ya Untuk stratosfer itu ternyata 50 km 14 sampai 50 km Sedangkan untuk mesosfer ini baru 50-85 km Dan berfungsi untuk menghalau meteor Ini menghalau Meteor Nah kemudian selanjutnya setelah mesosfer ada yang namanya termosfer Dimana termosfer ini memiliki Merupakan lapisan atmosfer yang memiliki ketinggian di atas mesosfer Dan terkenal dengan karena namanya adalah termo Berarti di dalam termosfer ini memiliki sifat yang panas Dengan temperatur mencapai 1500 derajat celcius Nah selanjutnya Setelah termosfer ada yang namanya ionosfer Dimana sesuai dengan namanya yaitu ion Ion dimana di dalam lapisan ini membentuk sebuah ion-ion Dimana ketebalannya itu mencapai 513 km Kemudian yang terakhir yaitu eksosfer Dimana eksosfer ini batas bumi dengan luar angkasa Atau saya tuliskan batas luar angkasa Lapisan paling luar dari atmosfer Sehingga pada soal kali ini dapat kita jawab Meteor yang mendekati bumi Akan terbagar pada lapisan Lapisan mesosfer Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah opsi D Sekian penjelasan soal Maaf opsi C maksud saya Sekian saya ubah dulu Opsi C Sekian penjelasan soal kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya